Intro Assalamualaikum Mas Bro kali ini kita akan mengukur atau mengetahui atau melihat berapa sih frekuensi dari charger HP 5V 1A Nokia jadul ya kalau kita lihat disini terbaca 4,3V tapi sebenarnya 5V karena sudah terkuras oleh LED dan motor maka down menjadi 4,3V itu normal ya karena memang rangkaiannya cukup sederhana nah teman-teman untuk membuatnya bisa mengikuti untuk rangkaian yang berikut ini ini adalah rangkaian standar ya jadi bisa mengikuti rangkaian komponen yang nilainya hitam ataupun yang merah ya yang merah ini sudah saya modifikasi jadi teman-teman bisa menggunakan keduanya pasti jadi kalau seandainya nanti transistornya itu putus terus nanti teman-teman bisa bermain-main di resistor disini tambah resistor saja untuk jalur negatif tambah ya minimal 2 kg lah ya kemudian untuk yang jalur positif ini juga dikasih resistor 2 kg ini seandainya transitornya aman paling cuma anget ya raksesornya bisa menggunakan NPN 1301 maupun 1303 bahkan bisa menggunakan 1305 oke langsung aja kita ke fokus kita adalah untuk mengetahui berapa sih frekuensinya dari charger HP Nokia jadul ini 5V 1A saya penasaran gak tau dengan Anda ya semoga Anda juga penasaran penasaran itu bagus mas bro agar tercipta sebuah pemelitian-pemelitian dan percobaan-percobaan hati-hati ini sudah saya arahkan ke jalur maksudnya ke switch yang AC untuk mengukur AC ya jadi ini yang negatif kita letakkan disini kemudian nah yang ini kita letakkan disini berarti yang belum disarahkan oleh dioda disini ya ya hati-hati sekali wow berapa frekuensinya kita lihat gak kelihatan ya oke saya kelihatan ini tuh wah 50Hz mas bro ya kalian lihat ini yang ini 50Hz ternyata padahal ini travel varied ya yang maklum kalau saya sih maklum ya karena ini memang cuma 5V atau amper jadi 50Hz cukup lah oke nah itu untuk bagian yang sekunder nah sekarang akan kita coba ukur untuk bagian yang primer ya kita akan mengukur untuk bagian yang primer ini kalau disini di di elko nya itu tertulis maksimal 50V berarti disini sebenarnya tegangannya itu dibawah 50V tapi sebenarnya saya agak takut ini DSO nya nanti kalau 50V maksimal kuat kita coba aja apa yang terjadi oke saya matikan dulu saya takut ini masih nyetrum karena walaupun kecil tapi ampernya mungkin masih besar ini ya oke saya matikan dulu oke sekarang akan saya cabut dan pindahkan ini untuk cabut buayanya yang menuju DSO bahkan kalau yang ini hanya tertulis 16V berarti disini kecil nah ini yang ini kita pasangkan di jalur negatif kemudian yang ini di jalur positif disini spekulasi mas bro apakah DSO nya jeblok biarin yang penting kita tahu siap-siap mas bro oke aman 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 1 2 3 kita lihat ini jalur yang primer yang primer tapi jalur yang auks disana sekitar sama ya 50Hz berapa tuh berubah-rubah deng ya kelihatan gak kelihatan tuh bentar bentar maksud saya yang ini yang ini itu sekitar berubah-rubah 50Hz 50Hz mas bro oke jadi kesimpulan kita dari charger Nokia ini 5V 1A primer dan sekunder tetap adalah 50Hz jadi tidak sampai 12 KHz 30 KHz 50 50 KHz bahkan 100 KHz jadi cukup kecil sekitar 50 KHz saja oke akan coba kita ukur lagi untuk bagian yang basisnya ya oke sebelum saya pindahkan ke basis ini saya sudah arahkan ke desa di desa pun terbaca disini frekuensinya 50Hz jadi memang disini sudah campuran tidak AC banget juga tidak AC banget disini sudah agak AC memang disini dan disini terbaca ini min 3V berarti saya memasang ini kebalik tidak apa apa oke sekarang akan saya coba pindahkan ke basis saya matikan dulu saya copot takut masih nyetrum nah ini kan masih disini nih di elko yang 47 micro 16 volt nah sekarang saya pindahkan ke basis disini disini berapa sebenarnya saya kira tidak jauh beda ya nah disini oke sekarang masih di suite yang desa dulu ya disini saya sudah geser tadi saya pindah lagi ke AC kita coba iya uh sama 50 Hz malah tegangannya min 0,3 volt oke saya mantikan dulu saya coba lihat di AC nya sini oke iya gelombangnya seperti itu oh disini malah tinggi sekali sekitar 170 sekitar 100 naik frekuensi yang nyatu frekuensi yang kiri atas ya lihat kan bentuk gelombangnya seperti itu mas bro dari tadi saya tidak bilang bentuk gelombangnya ya bentuk gelombangnya seperti ini oke mas bro itu sudah sedikit mengobati rasa penasaran kita untuk melihat frekuensi jenis gelombang tegangan untuk charger hp jadul nokia 5V 1A oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati